Dalam wisuda kali ini ada sebanyak 240 wisudawan yang terdiri dari 128 orang dari program teknik permesinan, 63 orang dari program kimia industri, dan 49 orang dari program analisis pengujian laboratorium. Salah satu visi SMK-SMTI Pontianak yaitu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pada tahun 2022, lulusan SMK-SMTI Pontianak telah terserap sebanyak 82,50 persen. Di antaranya 62,50 persen bekerja dan 20 persen melanjutkan pendidikan. Di tahun 2022 ini serapan kita sudah 82,5 persen, jadi sudah 150 yang sudah terserap, 110-nya bekerja di industri, sementara 48 lainnya berwirausaha. Sementara yang untuk 48 orang itu melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian sisanya 17,5 persen itu mereka sedang dalam tahap proses seleksi. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang hadir tadi setelah siang ini mereka melakukan rekrutmen di SMK-SMTI Pontianak. Sebagai salah satu wujud nyata keterlibatan dunia usaha atau dunia industri pada kegiatan belajar-mengajar, SMK-SMTI Pontianak memiliki program guru dari industri atau yang biasa disebut sebagai kegiatan silver expert. Pada tahun ini, kegiatan silver expert telah berlangsung sebanyak lima kali dengan mengundang berbagai industri. Seluruh siswa turut dilibatkan dalam kegiatan ini, tentunya dengan menyesuaikan profil masing-masing pengajar industri. Dengan adanya program pengajar dari industri ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana budaya kerja, membentuk kesesuaian teori yang disampaikan di sekolah dengan praktek di industri. Melalui program ini, siswa diharapkan mampu menyerap berbagai perubahan teknologi baru yang dimiliki industri. Siswa akan mengikuti pola kerja industri, disiplin, budaya kerja, hubungan industrial, hingga pengembangan diri yang berkaitan dengan peningkatan kompetisi siswa di industri tersebut. SMK-SMTI Pontianak memberikan ruang gerak dan dukungan penuh terhadap peserta didik yang ingin meningkatkan prestasi melalui berbagai lomba, mulai dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Kami adalah siswa pemenang festival seni tingkat nasional, level SN. Di sini kami akan menyampaikan kesan yang sekolah berikan untuk hal-hal berkesenian kami. Ada beberapa hal yang sekolah berikan untuk mendukung hal berkesenian kami, yaitu adalah ruangan, sekolah memberikan fasilitas seperti ruangan, waktu, dan beberapa hal lain yang bisa mendukung. Dan selebihnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru seni kami, yaitu Bapak Reza Zulenda, karena beliau lah yang membawa kami sampai ke titik ini. Pengalaman, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman di SMK-SMTI, seperti kayak prakerin, kerja industri selama satu tahun. Dan dari situlah kami tuh telah dilakukan kerja industri yang untuk mempersiapkan setelah lulus bekerja. Maulid dan Gunawan Pontipi memberi tekan. Terima kasih telah menonton!